Intro Halo sahabat youtube Bismillahirrahmanirrahim Kembali bersama saya Gus Nunjola Ini tidak berada di balik kamera Sebagaimana Mang Iding Sobarnak Biasanya kan dari balik kamera Ini kebetulan Kita ada di depan kamera Dan ada di jempatan baja Oh kayak luar negeri Ya kayak di luar negeri Jadi nanti kita Perlihatkan ya bagaimana Tampilannya ketika sore hari Menjelang maghrib tapi jadi harus cepat nih Biar gak terlambat Waktu adalah yang luar Jadi Luar biasa ya sobat youtube ya Ini kayak di luar negeri Nah memang asal Asal rekayasa teknologi Ini kan dari luar negeri ya Kemarin masih Iya kemarin masih Jembatan cantilever Karena belum sampai di BIMPORTAL sini Tapi saat ini kan sudah normal nih Kayak di luar negeri Wih keren keren Sayangnya ini lagi di sisi jembatan Jembatan apa jalan tol ya Jadi kita harus Hati-hati Kebetulan ini tempat Kayaknya tempat orang nongkrong lah disini Demikian ya sobat youtube sudah azan maghrib Tapi setidaknya inilah gambaran dari jembatan baja yang sering Ditunggu-tunggu oleh sobat youtube Karena memang tampilannya seperti di luar negeri Padahal di Indonesia juga ada Inilah infrastruktur Indonesia yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina Proyek yang dikerjakan Proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina PKS teknologinya Sudah berkembang sejak dulu Dan Cina lah barangkali satu-satunya yang Mempraktikannya pertama kali di Indonesia Dengan jembatan baja Untuk proyek kereta Cepat Jembatan Indonesia Sudah azan Terima kasih atas perhatian Jangan lupa like subscribe Komentar Masukkan kritikan saran dan diperbaikan Selamat sore Saya kesenun jolah bersama Mang Kiring Sobarnak Jangan lupa like juga Subscribe Channelnya Mang Kiring Sobarnak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian 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 Terima kasih atas perhatian